Halo sahabat semuanya, jumpa kembali bersama Cipu Channel Salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya guys Kali ini Cipu Channel mau mereview bunga narsis putih dan kuning Sebagian besar spesies narsis ini daunnya hijau dan muncul dari umbi di musim semi Daun ini muncul dari pangkal tanaman dan tingginya sekitar antara 5 cm hingga 1,2 meter Tergantung spesiesnya, mahkota tengah setiap bunga kuning Davodil ini adalah bunga yang hidup di daerah iklim dan beriklim sedang Bunga ini dikategorikan sebagai tanaman hias Di negara dengan 4 musim, bunga ini biasanya tumbuh pada musim semi Namun terdapat beberapa jenis yang tumbuh di musim gugur Bunga ini berasal dari Mediterranean Bunga ini pada umumnya ditemukan berwarna kuning dan putih Tetapi beberapa jenis juga memiliki warna lain Seperti merah muda, hijau dan putih Dan ini berwarna putih dan kuning Bunga ini memiliki 6 kelompok pada satu kuntum bunga Uniknya bunga ini seperti memiliki bunga laki di bagian tengah bunga berbentuk terompet Bagian batang dan bagian daun Bunga ini mirip dengan bunga tulip Batang hijau yang tegak dan daun panjang lonjong berwarna hijau Tinggi tanaman ini bisa mencapai 60 cm Bunga davodil lahir sebagai family amredek Dengan gens nargus Tanaman ini hanya akan tumbuh satu musim Namun ia dapat menunggu dan bertahan menunggu musimnya tiba Bunga davodil ini melambangkan semangat baru bagi masyarakat Cina Mengapa begitu? Bunga ini biasanya bermekaran pada bulan Februari-Maret Dimana bulan tersebut masih dikatakan awal tahun Dan dekat dengan tahun baru Imlek Imlek dan mekarnya bunga ini dipercaya masyarakat Cina Sebagai pembawa semangat baru dan dalam menjelajahi tahun yang baru Tak jarang bunga ini juga dianggap sebagai bunga pembawa keberuntungan Begitu ceritanya guys Tak berbeda jauh dengan di Cina Atau di Hongkong sini Masyarakat Britania Raya percaya bahwa bunga davodil membawa kemenangan Mereka percaya siapa yang menemukan bunga davodil Akan mendapat emas lebih banyak daripada perak Artinya Kemenangan yang akan didapat lebih banyak daripada sesuatu yang hanya hampir menang Bunga davodil dilambangkan sebagai bunga kemenangan guys Cerita lain datang dari Perancis Bagi orang Perancis bunga davodil adalah simbol sebuah harapan Mengapa demikian hal ini terkait bunga yang ditanam selama musim gugur Dan harus melewati musim salju Bunga ini tidak tumbuh dan mekar saat ada salju Tetapi tak perlu khawatir karena bunga ini tetap bertahan hidup saat musim dingin Setelah musim dingin selesai Bunga ini akan mekar tepatnya saat musim seming Hal sama juga terjadi di Amerika Serikat Bunga davodil adalah tanaman yang melambangkan sebuah harapan Namun Ada spesifikasi tersendiri dari Amerika Daripada Perancis Orang Amerika menjadikan bunga ini lambang resmi Dari asosiasi kanker Amerika Yang artinya ada harapan bagi penderita kanker untuk sembuh Daripada yang membelenggu di tubuh mereka Selain itu Orang Amerika menjadikan buket bunga ini sebagai hadiah Saat hari peringatan 10 tahun pernikahan guys Cerita unik datang dari Jepang Bunga ini bagi masyarakat Jepang dijadikan lambang kebahagiaan Kebahagiaan yang dimaksud bukanlah seperti harapan seperti Cina Kebahagiaan orang Jepang Maksud dari davodil adalah saat kedatangan sahabat yang sudah lama tidak bertemu Bertemu sahabat baik yang sudah lama tidak bertemu Bukan hanya membuat Seseorang bahagia guys Melainkan keceriaan Dalam mengisi kehidupan Dan sampai disini dulu video kali ini ya guys Terima kasih banyak yang sudah mendukung Jepuk Channel Dan yang baru bergabung silahkan tekan tombol lonceng Biar tahu update terbaru dari Jepuk Channel Dan sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah guys